Halo, selamat datang di channel One The Sally. Yang baru gabung, perkenalkan nama saya Reni. Sekarang saya tinggal di Melbourne, Australia. Nah, di video kali ini saya mau bagi-bagi tips gimana sih caranya cari kerja di Australia. Nah, kalau begitu tonton video ini sampai habis ya. Pertama-tama, saya mau cerita dulu nih gimana sih awal mula saya kesini dapet kerja dan keadaan saya sekarang. Nah, saya kesini dengan menggunakan Working Holiday Visa. Itu saya kesini tahun 2017. Oh, no. Agustus 2016. Nah, waktu datang kesini, saya belum dapet kerja dan saya memutuskan untuk tinggal di sebuah apartemen bersama sembilan orang lainnya. Kenapa? Karena dari situ saya bisa dapet banyak temen dan dapet informasi kerjaan dari mereka. Pekerjaan pertama saya adalah sebagai kitchen hand di sebuah salad bar. Itu kerjanya cuci piring. Setelah tiga bulan kerja cuci piring sebagai kitchen hand saya pindah ke sebuah cafe dan kerja sebagai sandwich hand. Kerjaan saya itu bikin sandwich, bikin baget, dan bikin segala hal yang ditaruh di counter untuk para customer. juga cuci piring. Pokoknya kerjaannya enggak jauh dari cuci piring kalau di hospitality atau di kerja di cafe atau restoran. Kemudian saya kerja di situ selama 9 bulan. lalu teman kerja saya memperkenalkan saya ke suaminya which is kerja sebagai manager di cafe tempat saya kerja berikutnya. Nah saya pindah ke sana dan akhirnya di sana saya bekerja sebagai cook karena waktu itu saya mulai sekolah commercial cookery. Jadi saya harus bekerja sesuai dengan sekolah saya untuk mendapatkan pengalaman. Nah bekerja sebagai cook saya belajar banyak tentang masak di commercial kitchen. Setelah sekitar 11 bulan kerja sebagai cook kemudian saya pindah lagi ke sebuah restoran, restoran Vietnam. Saya bekerja cook lagi di sana dan kerjaannya ya masak dan cuci piring. Enggak jauh-jauh dari cuci piring. Di sana saya belajar banyak tentang masakan Vietnam. Intinya setiap pekerjaan saya belajar banyak tentang hal baru. Kemudian di restoran Vietnam saya bekerja selama hampir 11 bulan juga. Lalu saya pindah ke sebuah cafe di Melbourne which is tempat saya kerja sekarang ini sebagai chef. Anyway cukup cerita tentang saya. Sekarang saya mau berbagi tips cara mencari kerja di Australia especially di Melbourne. Oke cara pertama adalah networking. Maksudnya cari teman sebanyak-banyaknya once you arrive here. Karena kebanyakan pekerjaan yang saya punya itu semua dapat dari kenalan-kenalan saya. Oke cara kedua adalah mencari kerja menggunakan Air Tasker. Saya mendapatkan income pertama saya itu dari Air Tasker. Air Tasker itu adalah website di mana orang ngepost one time job. Jadi misalnya bersih-bersih apartemen. Mereka juga mencantumkan harga berapa untuk menyelesaikan job tersebut. Nah ini contohnya. Nah kamu bisa download Air Tasker application di handphone kamu. Nah lalu kamu register dan isi details profile kamu. Ini saya udah download. Dan ini contoh detail profile saya. Nah kalau bisa isi sedetail mungkin jadi orang yang kasih kamu kerjaan bisa baca profile kamu. Kamu harus juga isi payment method, mobile number, facebook profile, terus transportasi, terus kerjaan apa aja yang kamu bisa kerjain. Nah ini contoh-contoh jobs yang available saat ini. Bisa dilihat itu setiap jobs udah ada harganya. Jadi kamu bisa pilih job yang mana yang kamu mau kerjain. Contoh ini bersihin 3 kamar apartemen. Harganya 60 dolar. Misalnya kamu mau ambil kerjaan ini, kamu tinggal make an offer. Nah dari 60 dolar harga yang tertera, kamu harus bayar fee ke Air Tasker, which is 13,20. Nah akhirnya kamu akan mendapatkan 46,80 dolar. Nah kalau kamu oke dengan payment tersebut, kamu tinggal klik continue. Kemudian isi pesan di dalam kotak ini untuk menjelaskan bahwa kamu bisa ngerjain kerjaan ini dan kamu juga bisa bergain harga yang lebih murah karena banyak saingan dan yang lebih berpengalaman dengan lebih banyak reference dari kamu. Terus klik continue dan submit offer. Terus tinggal tunggu balesan dari mereka. Apakah mereka approve offer kamu atau enggak. Nah kalau offer kamu sudah di-approve, kalian bisa berkomunikasi lewat message. Nah ini contoh income yang saya dapat dari Air Tasker. Dari beberapa job yang saya dapat dari Air Tasker, saya mendapatkan satu klien yang memberikan saya regular job untuk membersihkan Airbnb apartment. Dan dia meminta saya untuk mengurus semua Airbnb apartemennya dia full time. Oke, cara ketiga. Cara ketiga ini mirip seperti Air Tasker. Nah namanya Sidekicker. Sidekicker dia pekerjaan yang tidak di-post seperti Air Tasker, tapi staff mereka menghubungi kita apakah ada job yang available yang bisa kita ambil. Contohnya seperti ini. Untuk Sidekicker, kamu harus register dulu di website mereka, lalu mereka akan interview kamu. Setelah kamu di-interview, baru phone app kamu bisa aktif. Nah ini contoh message job offer dari mereka yang pernah mereka tawarkan sama saya. Saya belum pernah sih dapat job dari Sidekicker karena kebetulan setiap mereka hubungi saya untuk menawarkan pekerjaan, saya selalu ada pekerjaan lain. Dan menurut saya Sidekicker dan Air Tasker ini bagus untuk mengisi waktu luang untuk mendapat tambahan income. Cara berikutnya adalah melalui Gumtree, Jora, atau SIG.com. Nah ketiga, job marketplace ini sama-sama menge-post jobs yang available di website mereka. Jadi kalian bisa langsung meng-apply dari website mereka. Dan seperti biasa, kalian harus register di website mereka, terus isi profile kalian dengan detail seperti pengalaman dan sebagainya. Dan juga kamu bisa download aplikasi mereka di handphone kamu. Nah berikut adalah contoh job marketplace di Gumtree, Jora, dan SIG.com. Nah ini contoh job marketplace di Gumtree. Coba saya search job marketplace untuk cook ya. Jadi saya pilih chef and cook. Itu di Melbourne dan within 10 km dari area Melbourne CBD. Nah ini beberapa contoh job yang ada di Gumtree saat ini. Contohnya ini, jadi saya tinggal baca detailnya. Misalnya saya mau apply, tinggal send message. Dan isi detail message ini, kadang Gumtree sudah memberi contoh. Lalu nama, email, dan klik send. Nah sekarang kita lihat Jora. Kita bisa buka application, terus search for cook. Itu lokasinya di Melbourne. Dan ini contoh-contoh job sebagai cook yang ada di Jora untuk saat ini. Terus kalau kamu tertarik, tinggal view or apply for the job. Kadang job yang ada di Jora itu, link ke SIG.com. Nah sekarang kita lihat job marketplace di SIG.com. Nah sama, saya mau search job sebagai cook atau chef. Ini ada banyak opportunity di SIG.com. Lalu saya enter area-nya di All Melbourne, Victoria. Dan berikut adalah contoh-contoh job sebagai chef atau cook yang ada di SIG pada saat ini. Cara berikutnya adalah sebar CV door-to-door. Tapi biasanya si company ini kalau ada luangan kerja, mereka akan ngepost di Gumtree atau SIG.com atau online marketplace lainnya. Jadi menurut saya door-to-door ini nggak begitu efektif di kota besar, mungkin ya di kota kecil. Tapi kalian juga bisa coba cara ini. Nah dan cara terakhir adalah gabung dengan Facebook group yang sesuai dengan field pekerjaan yang kamu cari. Contoh, saya di Hospitality, di Kitchen. Nah itu ada grup namanya Melbourne Culinary Exchange Group. Jadi banyak orang-orang yang perlu staff, mereka post di situ. Jadi langsung kamu bisa hubungi dari grup tersebut. Nah ini contoh Facebook group di mana kamu bisa cari job opportunity. Untuk Kitchen Job, kamu bisa gabung ke The Melbourne Culinary Exchange seperti ini. Lalu kamu tinggal follow grup ini dan biasanya kamu dapat notifikasi kalau ada post baru dari grup ini. Contohnya seperti ini. Nah untuk barista job, kamu bisa gabung ke Melbourne Barista Union. Kamu juga bisa post profile kamu di sana bahwa kamu membutuhkan barista job, jadi mungkin orang yang perlu bisa hubungi kamu langsung. Nah ini contoh job opportunity yang bisa kamu dapetin dari grup Melbourne Barista Union ini. Nah itu tadi 6 cara untuk mencari kerja di Australia, especially di Melbourne. Semoga cara-cara tersebut bisa berguna buat kamu semua yang mau datang ke Australia untuk working holiday visa atau student setelah COVID-19 ini meredah. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah ini untuk mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video lagi. Terima kasih.